Halo guys, kembali lagi di channel DC Chandra di Semen Bas Ultraman Akhirnya guys ya, Subra yang ngerilis juga trailer dari Ultraman Trigger Setelah sekian lama gak ada Ultraman baru ya Jadi thank you banget ya untuk temen-temen yang komen kasih tau ke gue ya Bang, trailer Ultraman Trigger udah keluar Gila, serius nih Itu pas banget gue lagi kerja guys ya Langsung gue ke kamar mandi nonton tuh trailer guys Daripada ketauan sama boss ya guys, dipecat ntar Oke guys, jadi gue bakal ngebahas trailer dari Ultraman Trigger ini ya Gue bakal breakdown dulu habis itu gue baru ngomongin pendapat gue dari Ultraman Trigger ini Langsung aja cek kira Oke, di scene awal udah ditunjukin ya Tiga siluet Ultraman ya Yang pasti kita udah sadar penuh siapalah ya Ada Camilla, Darang, sama Heudora Tapi dalam bentuk versi barunya mereka Itu pertama kali pas gue lihat ya Gue kira Ultraman Trigger ini punya partner ya Kayak Ultraman 3 gitu Rupanya gak giant ya Ya habis ini mereka nih belum sama sekali diperlihatkan full body-nya Lanjut ke scene Ultraman 3 yang melakukan pose bertarungnya dia lah ya Seperti biasa ya Tujuannya biar kayak nostalgia aja sih Kemudian berlanjut ke judul dari seriesnya Yaitu Ultraman Trigger New Generation 3 Asli ya pake New Generationnya gitu ya Artinya ya generasi baru Ultraman 3 Kayak penerusnya gitu lah Dan logonya nih mirip banget sama Ultraman 3 ya Bisa temen-temen samain kok Lanjut ke scene Kengo Manaka Yang merupakan human host dari Ultraman Trigger Yang sedang melakukan adegan Henshin ya Dengan mengambil Guts Hyper Key-nya Yang kemudian menaruh key itu ke Guts Park Lens ya Dan teriak Ultraman Trigger Muncul juga akhirnya Ultraman Trigger Multi-type ya Asli guys ini keren banget ya desainnya Diperlihatkannya juga cara bertarung Ultraman Trigger ini Pas banget itu backgroundnya tuh ada di tempat Ancient Jair loh Langsung loh gue teringat Ultraman 3 Final Odyssey Lanjut lagi Kengo pun menaruh Hyper Key yang lain Diperlihatkannya desain dari Ultraman Trigger Power-type Dan juga cara bertarungnya ya Backgroundnya ini ada di dalam laut gitu ya guys Yang gue jadi inget pertarungan Yang daram sama 3 Dark-nya Tempatnya tuh sama tapi bedanya di air lautnya aja sih Kalau ini Jair nih kalau daram itu ya puteg ya Seperti biasa lagi ada Hyper Key yang lain yaitu Ultraman Trigger Sky-type Diperlihatkannya desain plus cara bertarungnya di langit ya Gue kira itu Fuma Jair Ya memang sih karena cara bertarungnya itu hampir mirip sama Fuma guys Lanjut ke persenjataan Ultraman Trigger yaitu Circle Arms Yang sempat gue kira itu Kaiju Jair Circle Arms ini punya 3 bentuk ya Yaitu pedang, klo, sama panah Kemudian ini hal karena beberapa scene yang akan muncul di episode ya Kayak Ultraman Trigger itu di Mars Habis itu bertarung di kota Dan yang terakhir itu bertarung dengan Kaiju Kaijunya pun ya dari yang gue lihat itu pasti Golba guys Gabungan dari Golza dan Beba Ditutup dengan kata dari Ken gue manakah Yaitu Smile, Smile yang Gitu aja guys untuk breakdownnya yang next gue bakalan bahas ya Kita mulai dulu dari sinopsisnya ini bisa tentu mendapatnya di internet ya Di website-nya yang lebih tupaknya ya Gue bakalan baca ini ya guys 30 juta tahun yang lalu dunia diliputi kegelapan yang mengerikan Tapi kegelapan itu disekel jauh di luar angka Saatnya rasa cahaya Kekuatannya itu habis dan rasa cahaya tidur di bintang merah Persatuan perdamaian Tristial bergegas mengumpulkan tim ahli yaitu Gas Slash Sementara Ken Go manakah hidup damai di Mars yang sedang dijajah sebagai ahli botani Rasa cahaya terlahir kembali setelah keabadian Namanya Ultraman Trigger Itu aja guys untuk sinopsisnya ya Menurut gue pribadi ini menarik banget ya Hampir sama kayak Ultraman 3 episode 1 Jujur gue pengen banget ya lihat Pertemuan Ken Go sama Trigger itu gimana ya Apalagi itu di sinopsisnya ada dibilang ya Kelapan disekel jauh oleh rasa cahaya Itu gue pengen banget diperlihankannya sisnya ya Intinya menarik banget lah sinopsisnya ya Bikin gue agak sabar banget lah pengen nonton series ini ya Cuma ya masih lama guys ya Intinya sabar aja Next gue pengen bahas human hostnya yaitu Ken Go manakah Dia berubah menjadi Ultraman Trigger saat dia masih berumur 21 tahun ya Dengan kepribadian yang ramah baik hati dan pekerja keras Dia memiliki rasa keadilan yang berapi-api Yang memaksanya untuk berjuang melindungi wajah manusia yang tersenyum Dia hidup damai dengan ahli botani di koloni Mars Sampai hari dia bertemu dengan rasa-sah cahaya Dia menuju ke bumi untuk menjadi rekrut terbaru dari tim ahli yaitu Gunslate Menurut gue MCnya cocok aja ya Pas pertama kali gue lihat kok agak gimana gitu ya kan Apaan sih Pas hensinya itu masih bagus guys Cuma pas dia udah teriak Ultraman Trigger Agak kurang gimana gitu Intonasinya itu ya kayak kurang cocok lah Jatuhnya kayak kurang semangat sih Dibilang kekurangannya agak juga Kayaknya cuma perlu kebiasaan aja lah Untuk style-nya sendiri sih udah pasti pakai baju Gunslate ya Jacketnya itu pun lebih simpel lah Kalau kita bandingin dengan ya pendahulunya Ya intinya kita sendiri ya tinggal biasain diri aja Dengan tim rumah naka ini Oke next ya itu alat berubah dari Ultraman Trigger ini Itu ada Guts Spark Lens ya Sama Guts Hyper King Jadi fungsi dari Guts Spark Lens ini Sebagai alat berubah plus senjata untuk menembak Sedangkan Hyper King tuh ya kayak sumber kekuatannya Yang biasa kita udah tau lah Kayak Ultramedal, Kapsul Jujur Guts Spark Lens ini keren banget ya Apalagi dalam bentuk Gun Mode itu Asli ketrigger banget ya buat beli Dari Gun Mode bisa jadi Spark Lens Gila kepikiran banget ya Gue jadiin dulu banget ya Sempat jadiin Spark Lensnya 3 kayak senjata gitu buat nembak Pas Spark Lensnya tuh udah kebuka Habis itu gue jadiin gagang senjata lu Kayak Piston Meg Sekarang gak Spark Lens bisa lu Seolah-olah sebenernya tuh udah tau kelakuan kita Pas udah pegang Spark Lens itu gimana Untuk Hyper King ini jujur simpel banget ya Banyak yang bilang kayak gaya Memory Memang betul sih tapi dalam bentuk Ultramed Pastinya bakalan banyak banget yang Hyper King yang muncul ya Mungkin kayak Hyper Kingnya Seven, Leo, Mebius Bisa aja sih, bukan bisa aja sih Kayaknya memang udah harus bisa Toto sih buat jadi collectible item ya Nah serikisnya ini memang DX-nya Ultramed Trigger ini memang men-trigger sekali ya Untuk senjatanya itu ada Circle Arms yang seperti yang gue bilang guys Menjadi senjata utama dari Ultramed Trigger ini Ada 3 tipe juga ya itu bisa jadi pedang, klaus sama panah Itu parah banget sih kerennya Untuk mode pedangnya ini beri banget sama pedangnya Q-Ranger yang CC Red ya Beri banget ya Udah jadi hal yang wajib banget lah untuk Ultramed zaman sekarang yang harus punya senjata gitu Ada juga mode clownnya yang yaudah Gitu aja ya, masih mending ada gitu loh Daripada gak ada ya Habis itu ada lagi mode panah itu asli keren banget ya Udah lama banget gak ada Ultramed yang bisa pakai panah gitu Harapan gue ya mode panah ini ya bukan cuma sepakai panah aja Tapi juga bisa digunakan untuk bertarung yang kayak size gitu lah Contohnya kayak pengganti pedang Oke guys yang teman-teman nantikan ya Bang, menurut desainnya gimana? Cakep banget aja Gak kecewa sama sekali loh Ya gak ada lagi lah fusion-fusion sialan ya Pakai kekuatan sendiri gitu Hyper-Key-nya itu ya kekuatan sendiri sih Cuma ini dari yang gue lihat ya Kedepannya ini bisa pakai Hyper-Key-nya 3 Dari nama foam-nya aja itu udah mirip banget sama Ultramed 3 ya Ada multi power sama Sky Namanya di generation 3 ya jadinya harus sama Bahkan jurusnya itu sama ya guys Jurusnya Trigger ya sama banget sama Ultramed 3 Kayak multi-type-nya itu ya Zephyrium Post-in Power sama Sky-nya itu ya D-Lation 4-in sama Ramput Beam Cell Sebenernya dari Hyper-Key-nya pun udah bisa kelihatan banget sih Untuk multi-type-nya ini 3 banget ya Mirip banget ya Dimana kekuatan power sama speed to balance Gak ada komplain sama sekali lah guys dari gue Malahan gue gak sabar banget sih sama SHF-nya ya Ya pasti bakalan dari itu juga ya Cuma masih lama lah The best lah multi-type Untuk power type-nya oke lah ya Dari segi visi mirip beta smash Udah wajar banget lah Kekaranya namanya juga power ya Gue pribadi ya gak ada unsur wow banget lah sama Fominya Ya udah muncul lah muncul aja gitu Untuk Sky-type-nya ini pas pertama kali gue liat ya Itu kepalanya kok mirip banget ya sama multi-type Rupanya bagian kepala Sky-type tuh lebih tinggi guys Pasti yang kecepatan udah jadi Dan juga komen dari temen-temen yang dipostingan gue semalam Bang lu merasa gak sih desain kepalanya Trigger tuh mirip banget sama Tiga, Dina sama Gaya Jujur gue merasa banget yang multi-type itu yang mirip sama Tiga Powernya itu mirip Dina Sky-nya itu yang mirip Gaya Tergantung temen-temen juga ya ada yang suka sama desainnya atau enggak Tapi memang ada juga sih yang gak suka sama desainnya Trigger Udah pasti ya lebih banyak yang suka lah desainnya Buat temen-temen juga yang nanya ya Bang ini universe-nya dimana? Kalau temen-temen cek di websitenya itu sama sekali gak dikasih tau ya Cuma kalau kita secara logika ya bakalan bilang itu di Neo Frontier ya Apalagi kan ada hubungannya sama Ultraman Tiga Ada lagi nih Bang ini adiknya Tiga atau anaknya? Bukan dua-duanya guys ya Ultraman Trigger ini ya kayak satu rasa sama Ultraman Tiga Ancient Giant lah Tapi belum bisa dipastikan juga ya Apakah Ultraman Trigger ini Ancient Giant terakhir Atau masih ada lagi Ancient Giant yang lainnya? Untuk gak selainnya sendiri ini di trailer gak diperlihatkan sama sekali ya Ya tinggal tunggu aja lah trailer berikutnya Next gue bakalan bahas tentang Kaiju sama Da Ultranya Untuk Kaijunya itu di trailernya ya Kayaknya ada Golba deh Gabungan Golza sama Melba Ya kayaknya di Repend aja sih dari Five King Kalau gak ya Tri King Kalau temen-temen lihat ya hampir mirip sih Tapi kalau memang Repend ya yaudahlah gak apa-apa Untuk Da Ultranya sendiri ya seperti yang kita tau lah itu siapa Ada Camilla, Darum, sama Hydra Dalam versi terbaru mereka Coba belum di reveal penuh lah desain mereka tuh gimana Udah pasti beda kok Untuk Camillanya sendiri dari yang Golhear itu mata sama desainnya tuh udah beda Plus ditambah kayak shell gitu ya Untuk Darumnya ya bedanya tuh divisi aja sih Kayak ditambah beberapa armor Untuk Hydra itu ya memang agak dikit sih perbedaannya Cuma di bagian matanya aja Gitu sih dari yang Golhear Jadi gitu aja untuk Breakdown sama bahasnya dari Ultraman Trigger ya guys Jangan lupa juga untuk nonton Ultraman Trigger Apalagi Direkturnya itu Koichi Sakamoto ya guys ya Visi ini kan dia Direktur dari semua Ultra Galaxy Five Oh mencetul Jadi gue jamin ya Koichi Sakamoto ini bisa banget lah Ngebawa cerita Trigger ini jadi bagus Apalagi kan ini Anniversary lah Come on gitu ya kan harusnya bagus Oh iya guys ini gue lupa kasih tau ya Ini bakalan tayang di bulan jubi Tanggal 10 Kemungkinan ada di Youtube juga ya Kalau temen-temen punya pendapat lain atau request lain Silahkan aja komen di bawah Jadi jangan like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya Okay, bye Jangan lupa cakap channel itu ni Jangan lupa subscribe channel itu ni, bye Jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya